Intro Kerukunan keluarga Maluku Kota Samarinda menggelar acara pengukuhan pengurus periode tahun 2024-2028 bertempat di Gedung Wanita Bina Rahayu, Mallembuswana Samarinda pada Sabtu malam tanggal 27 Januari tahun 2024 Organisasi Paguyuban Kerukunan Keluarga Maluku adalah suatu wadah berkumpulnya orang-orang yang berasal dari Maluku di negeri rantau dengan melakukan seinergitas terhadap pemerintah dan masyarakat Dan seperti organisasi kemasyarakatan lainnya Kerukunan Keluarga Maluku juga aktif di bidang sosial dengan tujuan untuk mempersatukan, menggalang persaudaraan dan mendorong semangat gotong royong serta menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat dengan moto, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Di kesempatan pengukuhan tersebut, tampak hadir beberapa tokoh di antaranya Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun Ketua DPRD Kota Samarinda Sugiono Ketua Umum LPADKT, Fendi Meru dan hadir beberapa undangan lainnya Pengukuhan Pengurus Kerukunan Keluarga Maluku Samarinda Periode tahun 2024 sampai tahun 2028 yang berlangsung di Gedung Wanita Bina Rahayu dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Dr. Andi Harun Diketahui bahwa, pimpinan yang baru dikukuhkan periode tahun 2024 sampai tahun 2028 adalah Leonard Kailola dengan hasil melalui musyawarah dan mufakat oleh para tokoh dan pengurus KKMS Kota Samarinda Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam keterangannya setelah mengukuhkan pengurus kerukunan keluarga Maluku Samarinda ia mengajak kepada seluruh warga KKMS untuk selalu menjaga kebinekaan dan sekaligus berharap warga KKMS dapat berkontribusi untuk pembangunan Kaltim dan Kota Samarinda keberadaan organisasi pangguyuban diarahkan untuk menjadi penguat bagi keindonesiaan untuk merawat dan menjaga keberagaman seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dimana bumi dipijang disitu lagi dijunjuk dan kita ingin warga Samarinda, warga Samarinda, warga Kaltim yang berasal dan berdarah Maluku adalah bagian terdepan di dalam memberikan konstribusi bagi kemajuan Kaltim, bagi kemajuan Samarinda dan juga bagian terdepan dalam menjaga persatuan kita berharap kerukunan keluarga Maluku, Kota Samarinda sukses dan terus bisa bermitra mendukung kegiatan pemerintah ini dan yang akan ada sementara keterangan dari Ketua Panitia ia berharap dengan pengurus yang baru ini diharapkan agar terus melakukan konsolidasi dan memperhatikan warga KKMS dan yang terpenting melakukan sinergitas terhadap pemerintah dengan kepengurusan yang baru kami menginginkan untuk setiap anak Maluku yang berada di Kalimantan Timur atau yang berada di Samarinda tetap terkasar tetap terkasar sehingga yang tadinya mungkin belum dapat kerja kami akan usahakan untuk mereka mendapatkan pekerjaannya ibarat kata jangan sampai anak Maluku yang ada di Samarinda atau di Kalimantan Timur itu terlantar karena tidak ada pekerjaan dan tidak ada tempat tinggal dengan demikian dengan adanya kepengurusan yang baru kami berusaha untuk meng-cover yaitu sedara-sedara kami yang ada di daerah Kalimantan Timur ini Senada yang disampaikan oleh Ketua Satu Kerukunan Keluarga Maluku Samarinda Jacqueline Syauta mengatakan bahwa dengan pengurus yang baru ini akan terus melakukan upaya untuk kemajuan KKMS dengan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan harmonisasi harapan untuk KKMS harapan kami supaya KKMS terlalu lebih maju dengan bertambahnya warga KKMS di Kelantau khususnya di kota Samarinda kami boleh selalu semakin kompak ya semakin kompak di dalam berkerupunan jadi satu saling ruat yang satu itulah wadah kami jadi buat saudara-saudara kami yang baru kami mau menghima bahwa ini lo kami ada Kekunan Keluarga Maluku Samarinda itu ada dan kantor sekretariat kami itu adanya di Dianda Di Dianda 1 Dari Gedung Wanita Bina Rahayu Molembuswana Samarinda Pengukuhan Pengurus Kerukunan Keluarga Maluku Samarinda Periode tahun 2024 sampai tahun 2028 Tim GATV, Akbar mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!